hadapan saya ya dipercepat aja lah biar kita juga nyari soalnya sekarang ini posisinya kan kalau yang lama yang pembayaran dulu-dulu lebih enak ada waktu jangka itu kan malingin kayaknya seperti ini udah empat-empat bulanan masih belum bisa masih bebas gitu lagi nanti kalau saya udah udah kan waktunya tambah penyempit kayaknya saya baca jika saya denger di keruput itu ya dia kan udah udah kayaknya udah desak sebelah-sebelah udah full doser berat-berat bagaimana kita kan juga terganggu makanya kalau bisa ya secepat mungkin ya diberesin lah gitu maksudnya ya itu bukan bukan keluhan saya doang ambil rata-rata yang belum dibayar masalah sekarang kalau ini tambah lama kita nyari tanah udah tambah tinggi tambah tinggi Hai Oke Assalamualaikum Selamat pagi pemirsa sekarang saya berada di kawasan Jalan Istiqomah ini kawasan ini sudah banyak bangunan yang dibongkar terutama kawasan sekitar piang telekomunikasi ya gimana saya rekam boleh Pak ini pandang terlihat iya betul Pak saya nonton pandang terus diberi Alhamdulillah makasih banyak Pak sudah sembuh Alhamdulillah sudah sembuh ini Pak siapa namanya saya Pak Edi Edi ya oh iya semoga ada perkembangan saya ngajak kawan gimana Pak ada perkembangan di sini denger-denger ada masih ada yang belum dibayar termasuk banyak-banyak kalau saya mundurkan dikit Pak biar terang sih nah saya posisinya bukannya anggah bukan itu cuman ada tanah lebih saya pikir daripada saya juga nunggu Ano itu maksudnya tanggung gitu terus posisinya kalau kotak masih mending jadi posisinya tidak kotak posisinya rada mirip-mirip rucut ya saya pikir udah waktu itu lagi ada pertemuan kata-katanya jangan dimasukin dulu berkas nunggu dari dari BPN nanti kalau itu kan ada itu ya saya nunggu sampai sekarang kemalah nggak ada kabar-kabarnya mundur terus-mundur terus ya udah lah saya pikir udah saya pasrah aja kita mau apa lagi ya cuman saya kendalanya cuman gitu mesinnya saya untuk harga karena yang semua udah 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 pada cocok ya saya ngikut aja lah gitu maksudnya kalau harga udah ya harga 6 juta kalau jika kalau jika jalan kalau pinggir jalan 6 juta kalau yang ada masalah berapa luas Bapak saya 600-600 ini kontrakan juga punya Bapak yang di sampingnya yang sampingnya sampingnya kalau ini udah dibayar di animalan ini ya termasuk masih saudara gitu Oh betul ya kalau yang kontrakan kontrakan samping masuk saya yang sama kontrakan sampai sebelah sana terus harapan Bapak gimana Pak harapan saya ya dipercepat aja lah biar kita juga nyari saya sekarang ini posisinya kan kalau yang lama yang pembayaran dulu-dulu lebih enak ada waktu jangka itu kan malih ini kayaknya seperti ini udah empat empat bulanan masih belum bisa animasi bebas gitu lagi nanti kalau saya udah udah kan kan waktunya tambah berat aja kayak saya baca juga saya dengeri di keruput bahwa itu ya dia kan mudah kayaknya udah dusak sebelah-sebelah udah bulldozer iya anuangkan berat-berat bagaimana kita kan juga terganggu makanya kalau bisa ya secepat mungkin ya diberesin lah gitu maksudnya ya itu bukan bukan keluhan saya doang hampir rata-rata yang belum dibayar masalah sekarang kalau ini tambah lama kita kita nyari tanah udah tambah tinggi tambah tinggi kayak seberang saya dulu lagi awal-awal nanya baru tiga jutaan sekarang udah 45 juga kan jadi resikonya berat kita ini berat belakangan ya anggap-anggap orang berapa banyak Pak disini Pak yang belum Bapak tahu banyak banyak kalau yang sederet saya itu dari PRT Udin terus ini budiah ini sama ini ikut-ikut saya nih rumah itu yang ini rumah kecil ini rumah kecil ini juga belum nah ini kan ada-ada 100 lebih kalau kita ambil 200 itu dia ada 46 ya enggak itu kalau saya 75 oh gitu ya jadi ini yang rumah besar ini juga sama ibu-ibu dia tapi dia enggak nyangga Oh ya cuma yang enggak kebawakan 12 meter 12 kata ibu dia udah lah enggak apa-apa 12 meter kalau di sana kan 40 lebih oh Pak Edi gimana saya sih nyangga biar dibayar sekaligus jadi enggak enggak itu ya ikut-ikutan maksudnya kalau dia enggak nyangga mungkin udah kebayar juga iya cuma dia ada-ada ada sisa tanah juga ya dia ada 40 lebih kalau saya 70 lebih kan saya betul juga lumayan maksudnya ya kalau buat nari-nari Iya bener Iya jadi saya sering nonton-nari makasih Pak Jawa tadi kenapa arise di sini kejali atau hai hai kucat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati